Oke, salah satu contoh yang paling terkenal mengenai teori kontrol sosial ini adalah Containment Teori atau teori tentang pertahanan diri. Teori ini dikemukakan oleh Walter Rikles, dia menyatakan mengenai teori penahanan diri yang menyebutkan bahwa Setiap individu ini memiliki berbagai kontrol sosial yang membantunya di dalam melawan tekanan-tekanan yang menarik mereka menuju kejahatan kriminalitas. Artinya disini setiap individu itu memiliki pertahanan diri masing-masing untuk menjauhkan mereka dari setiap perbuatan yang ingin atau yang menuju ke dalam suatu kriminalitas. Karena, karena mengapa? Karena manusia ini ataupun individu ini memiliki peluang untuk menjadi korban dan dapat juga menjadi pelaku dalam kejahatan. Selanjutnya, yang menjadi pertahanan diri ini dari mana sih? Apa yang bisa kita jadikan atau kekuatan apa yang bisa kita butuhkan untuk pertahanan diri ini? Nah, pertahanan diri ini dapat kita dapatkan dari sosialisasi norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik itu norma sosial, norma agama, norma hukum, dan sebagainya. Norma yang disosialisasikan sejak kita mulai belajar di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai saat ini kita belajar, bahkan kita tidak lepas terkait norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, mengenai norma-norma tersebut, kita harus saling bisa menghormati dan menghargai setiap hak dan kewajiban kita dan orang lain. Untuk itu, jika sosialisasi yang kita dapatkan itu semakin kuat, maka pertahanan diri kita ini akan menjadi kuat juga. Setelah itu, ditegaskan juga oleh Walter Rikrois yang dibantu oleh Simon Dinitz bahwa teori kontainment teori ini menjelaskan bahwa kenalakan remaja ini berasal dari internalisasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal dan eksternal. Ada pun elemen-elemen dasar dari teori kontainment yang dikemukakan oleh Walter Rikrois. Yang pertama yaitu ada layers of social pressure, yang artinya adalah lapisan tekanan sosial. Dalam lapisan tekanan sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu external pressure, dan yang kedua ada external force, yang ketiga ada internal pressure. Nah, baik yang pertama mengenai external pressure, yaitu yang mendorong seseorang melakukan pindah kejahatan. Variable-variable yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan ini meliputi kondisi kehidupan yang miskin, kondisi ekonomi yang berlawanan, anggota kelompok minoritas, dan kekurangan-kekurangan akan kesempatan yang masuk akal. Sehingga dari variabel-variabel inilah, seseorang terdorong untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Selanjutnya ini ada external force, yaitu hal yang dapat menarik seseorang untuk menjauhi dari norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Faktor yang dapat menarik seseorang untuk menjauhi ini dapat berupa faktor pertemanan, seperti halnya kita berteman dengan orang yang tidak baik atau lingkungan yang cukup buruk. Sehingga itu dapat menentukan baik buruknya kita. Karena bagaimanapun kita adalah manusia biasa yang dapat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Untuk itu, untuk bisa menjadi pertahanan diri kita, kita harus bisa pintar-pintar untuk memilih bagaimana cara kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, lingkungan mana yang cocok dengan kita. Sehingga pemikiran kita, perkembangan kita ke depannya tidak akan terganggu oleh hal-hal yang dapat menjeruskan kita ke dalam suatu tindak kejahatan yang dapat melanggar peraturan dan undang-undang. Kemudian, yang ketiga yaitu lapisan tekanan sosial ini ada internal pressure, dimana seseorang ini ataupun yang mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan ini adalah mereka yang termasuk pribadi yang tengah, perasaan-perasaan atas keadaan yang rendah atau ketidakcukupan. Misalnya ada konflik mental, seperti halnya orang yang menderita ataupun orang yang mentalnya kurang, mereka tidak memiliki pemikiran yang lurus sehingga mereka memiliki keinginan atau memiliki dorongan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Karena mengapa? Karena mereka tidak memiliki pemikiran tentang apakah suatu tindakan itu bagus ataupun tidak. Karena akal mereka pun terganggu. Selanjutnya, elemen yang terakhir yaitu containment atau pertahanan. Dimana containment ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inner containment. Dan yang kedua ada outer containment. Di mana inner containment ini mengacu pada internalisasi nilai-nilai perilaku konvensional dan perkembangan sifat-sifat kepribadian yang memungkinkan seseorang melakukan tekanan-tekanan tersebut. Artinya, disini seseorang tersebut memiliki nilai-nilai ataupun ya disebut juga nilai-nilai norma yang kuat sehingga dimana orang tersebut dapat memiliki kontrol-kontrol terhadap perbuatan tersebut. Selanjutnya, mengenai outer containment. Di mana disini diwakili oleh keluarga yang paling efektif dan sistem pendukung yang dekat dalam membantu penegakan konvensionalitas dan memisualisasi individu dari serangan tekanan luar. Seinilah arti keluarga yang sangat penting bagi kita. Di mana dari keluargalah kita dapat mendapatkan cerminan untuk bisa menahan diri untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, teori kontrol ini beranggapan bahwa individu di dalam masyarakat ini kecenderungan memiliki kemungkinan menjadi baik atau buruknya seseorang ini tergantung pada masyarakatnya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, lingkungan tidak baik, kita akan, jika kita tidak memiliki pertahanan yang kuat, maka kita akan terjerumus ke dalam suatu perbuatan. Untuk ini, kita sebagai mahasiswa yang menghukum penting juga memiliki pertahanan diri yang kuat dan mempelajari nilai-nilai norma sosial yang ada di masyarakat dengan cara membantu mensosialisasikannya kepada masyarakat sekitar. Sehingga kita juga dapat membantu orang-orang ataupun orang-orang terdekat kita ya, jangan lebih jauh dulu orang-orang yang terdekat kita seperti keluarga untuk bisa mencerminkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Sehingga kita sendiri bisa merealisasikannya di kehidupan yang nyata. Ya, seperti itu mengenai teori kontrol sosial. Teori kita yang kedua yaitu teori interaksionis, dimana teori ini menekankan bahwa penyimpangan bukanlah ciri khas yang dilakukan oleh orang yang melakukannya, tetapi merupakan ciri khas yang dibuat oleh orang lain yang melihatnya. Akibatnya, suatu tindakan ini dipandang sebagai kejahatan itu bukan berdasarkan karena tindakan yang dilakukan oleh si pembuat itu, tetapi respon masyarakatlah yang diberikan terhadap tindakan tersebut. Kemudian, asal dari pemikiran interaksionalitas yang pertama yaitu ada kriminalitas bukanlah merupakan ciri yang melekat pada pelaku, tetapi respon pelakulah yang memberikan kita menganggap bahwa seseorang tersebut melakukan suatu tindakan kriminalitas. Kemudian, yang kedua, perilaku yang direspon sebagai kejahatan diberi label kejahatan. Nah, di sini orang yang melakukan kejahatan langsung oleh masyarakat diberikan label sebagai kejahatan. Nah, yang ketiga, setiap individu yang dicap sebagai kejahatan juga dicap sebagai penjahat. Selanjutnya, orang-orang yang di label sebagai penjahat melalui proses interaksi. Artinya, ketika suatu perkumpulan atau individu dengan individu lain melakukan interaksi sosial, di mana dalam interaksi sosial ini pastilah terjadi suatu pembicaraan ataupun hal-hal yang dapat mengatakan atau membicarakan mengenai orang-orang yang melakukan suatu tindakan sosial. Sehingga di mana jika terada interaksi, maka disitulah timbul suatu proses antara masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, terdapat kecenderungan bagi setiap orang untuk menginternalisasi label kejahatan. Karena di mana label kejahatan ini pada umumnya sangat kuat terjadi di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat ini seringkali membicarakan hal-hal tentang tersebut. Di sini ada beberapa contoh. Saya ambil satu contoh saja ya, mengenai teori interaksionis ini. Seperti halnya kepada Bitcoin. Orang-orang sering menganggap ataupun percaya bahwa Bitcoin ini selalu saja dijadikan sebagai transaksi ilegal. Karena mengapa? Karena orang-orang yang melakukan suatu bisnis selalu saja melakukan Bitcoin untuk melangsungkan usahanya tersebut. Sehingga masyarakat percaya bahwa Bitcoin itu jahat. Nah, namun apakah sebenarnya orang-orang yang menggunakan Bitcoin itu adalah jahat? Tidak kan? Nah, pentingnya teori interaksionis ini di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!